Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Ardi Kris pada video kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman semua apa yang harus kita lakukan kalau AC di rumah kita jarang dipakai apakah dibiarkan saja atau bagaimana sekarang depan saya ini ada AC ini merek shop AC ini posisinya di ruang tamu biasanya kalau AC di ruang tamu atau ruang tidur tamu itu jarang sekali dipakai kecuali ada tamunya untuk AC-AC yang seperti ini biasanya itu pemilik membiarkan saja bahkan kadang sampai satu tahun, satu tahun lebih tidak pernah diservis karena tidak kotor dan setelah ada tamunya AC-nya dinyalakan tiba-tiba AC-nya tidak dingin AC yang lama tidak dinyalakan setelah dinyalakan tidak dingin biasanya setelah dipiksa itu ada kebocoran di bagian evaporatornya dan itu biasanya kebocorannya di bagian tengah evaporator kebocorannya di bagian tengah evaporator dan itu umumnya itu keropos evaporatornya sudah keropos untuk menjaga hal itu terjadi AC itu harus dinyalakan dua minggu sekali minimal lima menit untuk menjaga supaya tidak terjadi pengedapan frion dan supaya frionnya ada sirkulasi sebaiknya apa yang harus kita lakukan pada AC yang jarang dipakai anjuran saya AC yang jarang dipakai itu sebaiknya dinyalakan dinyalakan dua minggu sekali setiap dua minggu sekali AC itu dinyalakan tidak usah lama-lama sekitar lima menit saja hal itu kita lakukan supaya ada sirkulasi frionnya berjalan tidak mengendak pada pipa ACnya dinyalakan tidak usah lama lima menit saja dinyalakan kemudian dimatikan dilakukan setiap dua minggu sekali setiap dua minggu sekali AC tersebut dinyalakan hal ini kita lakukan seperti kita memanaskan kendaraan kita kalau lama tidak dipakai misalnya mobil atau motor yang lama tidak dipakai satu atau dua minggu kita panaskan mesinnya hal ini beraku juga untuk AC dinyalakan dinyalakan lima menit dinyalakan lima menit setelah lima menit lalu kita matikan ACnya kemudian kita lakukan lagi setiap dua minggu sekali oke sekian video dari saya sekiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai AC yang jarang dipakai di rumahnya terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa subscribe dan like sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati